Rekonstruksi kasus pembunuhan di kebun sawit di desa Bunga Mayang, kebupaten Oku Timur digelar polisi. Rekonstruksi diperagakan langsung oleh tersangka. Guna melengkapi berkas penjadikan, unit pidum Satres Krim Polres Oku Timur menggelar rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh BK, warga desa Bunga Mayang terhadap teman sekampungnya Nurholid di perkebunan sawit pada tanggal 30 Agustus 2024 bulan lalu. Di hadapan penyidik dan anggota dari Kejaksaan Negeri Oku Timur, dari 22 adekan yang diperankan langsung oleh pelaku dan korban yang diperankan oleh salah satu anggota Satres Krim Polres Oku Timur. Diketahui BK nekat menghabisi nyawa teman sekampungnya dengan sadis, lantaran sakit hati diludahi mukanya dan sering diperas oleh pelaku. Dalam rekonstruksi ini ada 22 adekan, sehingga di dalam adekan itu terungkap siapa, bagaimana, dengan cara apa, menggunakan alat apa, pelaku membunuh korban. Sehingga itu tadi dalam rekonstruksi hari ini, itu adalah untuk melengkapi berkas perkara dalam penyidikan tidak-pidak pembunuhan. Untuk sekarang tersangka saudara BK dikenakan dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun sejarah. Atas perbuatannya BK dejerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun hukuman penjara.